Tentang Putra Balai sendiri tidak banyak masyarakat yang tahu Karena memang tidak diwarisi cerita yang detail tentang beliau, tentang kehidupan beliau dan siapa beliau Akan tapi dari informasi yang terpahat pada Batu Nisan beliau itu diketahui bahwa namanya adalah Mariam Jadi inskripsi yang terpahat pada Batu Nisan secara lengkap menyebutkan nama dan garis keturunan beliau Yaitu Mariam binti Mughaya Syah bin Munawarsyah Untuk informasi bahwa Munawarsyah ini itu adalah sultan dalam masa transisi Ataupun kakek daripada pendiri Ayat Yaitu Mughaya Syah yaitu Munawarsyah yang wafat pada tahun 1517 Dan dimakamkan di Gampung Hagu Pantiraja, Gampung Tempidijaya Akan tapi untuk makam ayah daripada Mariam ini sendiri, ayah daripada Putra Balai yaitu Mughaya Syah Kita belum menemukan informasi apapun di mana beliau dimakamkan Jadi secara lengkap namanya adalah Mariam binti Mughaya Syah bin Munawarsyah Dan angka tahun wafat beliau yang dapat terbaca dengan jelas hanya angka 990 Jadi ada satu angka yang sudah rusak bagian pahatan kaligrafinya sehingga tidak diketahui Akan tapi diakini bahwa beliau wafat antara 990 Hijriyah sampai dengan 999 Hijriyah Iaitu pada penghujung abad ke-16 Di kompleks pemakaman tersebut juga terdapat setidaknya ada 10 makam 10 pasang makam batu nisan dari berbagai periode Jadi dari abad ke-16 sampai dengan awal abad ke-19 Jika kita merujuk kepada dokumentasi yang dilakukan oleh Belanda Yaitu Gigi Devin, seorang arkeolog dari Dewan Keperbalakaan Hindia Belanda Dan dia adalah ketua waktu itu untuk melakukan pemotretan nisan-nisan yang ada di Aceh Itu nisan itu sudah didokumentasikan oleh Belanda pada tahun 1912 Dan jika kita bandingkan dengan kondisi hari ini Itu jauh berbeda Jadi foto 1912 itu semua nisannya masih semuanya utuh Tidak ada kerusakan selain pada bagian nisan kaki daripada nisan putra balai itu Yang lainnya semua masih ada Dan hari ini kita melihat bahwa beberapa nisan itu sudah aus Karena dilakukannya apa Diasah parang oleh masyarakat setempat Yang kurang tahu mungkin tentang pentingnya situ-situ Ya, inskripsi bagian nama itu terpahat pada bagian kaki Bagian selatan berarti daripada nisan mariam itu sendiri Nisan yang paling besar, nisan yang bersayap Jadi kalau kita melakukan perhitungan mungkin di nomor 8 dari pintu masuk Jika kita lihat tipologi makamnya memang itu beragam periodenya Jadi katakanlah yang paling tua mungkin adalah putra balai Iaitu Mariam binti Mughaya Syah Sedangkan nisan yang berada di sampingnya Itu ada nisan yang memang berasal dari abad ke-16 juga Ada nisan yang berasal dari abad ke-17 dan abad ke-18 Bahkan awal abad ke-19 Ada satu nisan yang cukup menarik Kalau kita hitung, itu nisan yang berada di posisi ketiga Yang segi 8 Itu di nisannya itu ada seperti tasbih Bulat-bulat yang ada pada kaki nisannya Dan inskripsi itu, itu cukup menarik Karena dia dibuat mirror Jadi inskripsi yang terpahat pada nisan itu adalah Kalimat Tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dan dia bisa dibaca dari kanan ke kiri La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dan dia bisa dibaca dari atas Dari atas bagian kiri ke kanan Jadi dia dibuat seperti motif flora Kenapa dia berisi kalimat-kalimat Tauhid Dan itu pada semua sisi nisannya itu adalah mirror Dan tokoh-tokoh yang dimakamkan di situ Itu beragam, ada yang perempuan, ada yang laki-laki Tapi untuk siapa tokohnya tidak diketahui Karena memang tidak meninggalkan bagian epitaph Ataupun nama yang terpat pada petunisan Dari dokumentasi paling awal Itu seperti Belanda Dia sudah melakukan pemotretan dari tahun 1912 Sampai hari ini berarti tidak ada posisi yang berubah Selain kondisinya yang seperti yang saya katakan Bahwa ada yang sudah terasa parang Untuk posisinya itu semua masih seperti aslinya Jadi masih in situ Tidak ada pemindahan Dan juga kita tidak menemukan bekas kompleks pemakaman lain di sekitarnya Saya berpandangan begini Jadi masyarakat setempat mungkin masih Kurangnya edukasi tentang pentingnya situs tersebut Kalau kita mau lihat dari beberapa kepustakaan Yang memang kita dapatkan bahwa situs putra balai itu selalu disebut-sebut Misalnya dalam kajian H.M. Zainuddin tahun 1961 dalam buku Tarikh Aceh dan Nusantara Dia sudah menyebutkan tentang keletakan makam putra balai Dan itu akan melanjutkan dari kajian Belanda tahun 1912 Bahkan orang Perancis saja tahun 2006 Seperti Claude Gallant dan Lufie Gallus Mereka datang kembali ke kompleks itu Untuk memastikan bahwa situs itu masih ada Dan mereka membuat dokumentasi Jadi ada dokumentasi Belanda tahun 1912 Ada dokumentasi H.M. Zainuddin tahun 1961 Dan dokumentasi orang Perancis tahun 2006 Dan kita juga hari ini masih melakukan dokumentasi Nampaknya kerusakan-kerusakan itu baru terjadi sekitar 20 tahun belakangan Dan sebelumnya tidak ada kerusakan Jadi ada masyarakat setempat yang mungkin masih kurang mengerti tentang pentingnya situs-situs itu Berani untuk melakukan ataupun mengasah parang di situ Akan tapi kita bersyukur juga hari ini Jupul di situ sudah melakukan upaya Untuk mencegah masyarakat agar tidak lagi melakukan asah parang di situ Jadi sudah dibalut dengan kain-kain Agar tidak ada yang berani mengasah parang lagi Dan mudah-mudahan kita berharap ke depan tidak ada lagi kerusakan Yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang memang masih kurang mengerti Dan kita juga berharap agar Pemerintah PD khususnya dan Pemerintah ASEC secara umum Itu melakukan kajian-kajian yang lebih mendalam tentang beliau Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang siapa beliau sebenarnya Karena jika kita melihat kepada istilah nama Putra Balai Balai itu istilahnya adalah janda Dalam bahasa Aceh Jadi apakah dia itu pernah janda dari korban suaminya Mungkin pernah ikut perang dengan Portugis Kita tidak tahu Kenapa yang jelas beliau adalah seorang bangsawan Yang dimakamkan di pemakaman tersebut Dan itu memberikan informasi penting untuk sejarah Aceh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!